Sederalun, belum lama seorang pemuda diserang seekor orang utan di salah satu kebun binatang. Kini kejadian tersebut terjadi lagi. Bedanya, kali ini seorang karyawan suruling mazu terlihat sengaja berjoget dekat kandang orang utan hingga viral di media sosial. Seorang pria mengenakan seragam kerja berwarna biru gelap, tengah berjoget di dekat kandang kemudian orang utan tersebut pun mengeluarkan tangannya. Video itu terekam dan diunggah kembali oleh akun Instagram Ad Inktaiman pada minggu 10 Juli 2022. Dalam video tersebut, seorang karyawan pria itu tampak tak memperdulikan keselamatan dan pembatasan pagar. Ia begitu luas berjoget kendati orang utan yang di dalam kandang itu kemudian mengelurkan tangannya dan merayapi bagian pundak sang pria. Tak hanya itu, orang utan itu juga nampak memegangi bagian kepala dan sempat menjembak rambut karyawan suruling mazu tersebut. Video berdurasi 19 detik itu pun beredar luas di media sosial dan sukses menyita perhatian publik. Beragam kecaman hingga cibiran pun ramai membanjiri postingan tersebut. Terima kasih telah menonton!